Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan mengadakan seminar. Dua topik seminar, yang pertama adalah seminar hasil dan kedua adalah seminar proposal. Nanti saling bergantian saja, maksimal waktu 10-15 menit. Nanti kalau lebih dari 15 menit, nanti akan saya beritahu untuk segera dihentikan gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai waktu 10-15 menit. Nanti yang pertama, urutannya mulai dari Ibu Maria, kemudian Mbak Mila, kemudian Pak Iswanto, selanjutnya untuk proposal Pak Iswanto, kemudian Mas Zainal, kemudian Rajab, kemudian yang terakhir adalah Ahmed. Baik, kemudian ini semuanya saya mute ya, jadi nanti kalau teman-teman yang akan bertanya atau melakukan diskusi kepada teman-teman yang menyampaikan paparan, nanti mohon untuk menggunakan resen akan saya beri kesempatan. Oke, kita mulai dari Ibu Maria dulu. Ibu Maria bisa dicoba dulu share screen-nya. Sebentar, saya berikan kesempatan untuk kita. Mohon kau di-unmute dulu, Ibu Maria. Oke, bisa dicoba share screen-nya. Baik, Ibu Maria, kita mulai saja. Mengkut, Ibu Maria, waktunya dipersilahkan. Terima kasih atas pemberian waktu yang diberikan kepada kami. Selamat malam, salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Jawa Masa, karena kasih kuasanya, sehingga kita bisa berjumpa pada acara presentasi seminar pada malam hari ini. Yang kami hormati, Pak Ninjo, terima kasih sudah gerso membantu kami sampai sejauh ini. Dan teman-teman yang lainnya, si Vitas Akademika yang di Universitas Senabatera Yogyakarta, dan juga teman-teman yang lain tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk mempersingkat presentasi saya. Kita mulai saja, Nji. Jadi, sesuai hasil seminar proposal kemarin, saya tetap melanjutkan penelitian kami dengan judul Analisis Faktor Resiko Penawaran Unrested Estimate Cost terhadap kualitas proyek konstruksi panun gedung di Kabupaten Seliman. Jadi, latar belakang sama dengan yang kami matur waktu seminar proposal kemarin. Latar belakangnya adalah pada saat berkompetisi, ini untuk pengadaan barang jasa pemerintah, penyedia berkompetisi hanya untuk menang tender itu strateginya adalah banting harga. Jadi, kompetisi hanya di harga penawaran. Bisa dilihat dari data laporan pengadaan di BBBJ Sikda Sleman dari tahun 2015 sampai di 2019, bahwa untuk paket pekerjaan konstruksi itu mulai naik pada nomor 4 di tahun 2018. itu dari jumlah paket 164, itu jumlah paket yang dibawah under estimate cost atau dibawah 80% dari HPS, itu mencapai 39,02%. Kemudian mencapai puncaknya di tahun 2019 kemarin itu sebesar 58,19%. itu diambil dari jumlah paket tahun 2019 maupun 2018. Kemudian, untuk yang, untuk yang plasifikasi bangunan gedung, demikian juga. Mulai di tahun 2018, itu naik 26%. Kemudian di 2019, hampir sama dengan paket ke konstruksi keseluruhan, itu sebesar 52,78%. Kemudian, jadi dari latar belakang kami tadi mengambil rumusan masalah, yaitu faktor resiko apa saja yang akibat penawaran rendah terhadap peluatitas bangunan gedung di Kabupaten Sleman, kemudian peringkat faktor resiko tersebut, kemudian bagaimana persepsi responden terhadap faktor resiko penawaran under estimate terhadap peluatitas konstruksi bangunan gedung di Kabupaten Sleman. kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengendalikan penyebab penurunan kualitas konstruksi untuk proyek bisa selesai sesuai dengan tujuan, yaitu sesuai dengan BMW, tepat biaya, tepat mutu, sama tepat waktu. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui faktor resiko apa saja yang harus diperhatikan pada saat penawaran sangat rendah yang dapat mempengaruhi kualitas proyek konstruksi. Kemudian ruang lingkup dan batasan penelitian, sama yang kami matur waktu seminar proposal kemarin, yaitu data dari BBBJ 2015 sampai 2019. Kemudian juga penelitian kami fokuskan pada proyek gedung Pemudas Sleman hasil tender tahun 2019. Kemudian responden, pada saat seminar proposal kemarin, kami mengambil responden adalah dari penyedia jasa. Tapi karena pada saat ini, sesuai hasil kebijakan seminar kemarin, kami mengganti responden adalah dari pihak pemerintah, karena yang bisa menilai secara objektif kualitas bangunan yang dikerjakan oleh penyedia adalah dari pihak pemerintah sendiri, yaitu PA, PPK, Pejabat Membuat Komitmen, dan juga pelaksana teknis. Sebetulnya masih ada satu pihak yang bisa menilai secara objektif, yaitu konsultan pengawas. Namun hal ini kami mengambil responden adalah dari pihak pemerintah sendiri. Kemudian penelitian yang telah dilakukan terdahulu itu ada empat orang, yaitu tahun 2013 semilainya Freddy. Faktor pengaruhnya adalah dari internal dan eksternal. Kemudian kita ambil baik dari Freddy, Hemdani, Itzurnida, sama Rekso. Itu referensi dan sumber datanya tidak ada, karena memang hanya berupa jurnal saja. Kemudian yang lain, yang berbeda dari yang kami dilakukan penelitian adalah responden yang dilakukan oleh keempat orang tersebut adalah dari pihak kontraktor sendiri. Padahal kan yang bisa melihat secara objektif adalah yang memiliki bangunan. Jadi, untuk penelitian kami, itu untuk jenis bangunan gedung, kemudian faktor pengaruhnya adalah faktor pengaruh internal saja. internal dalam hal ini adalah yang ditimbulkan oleh penyedia sendiri karena faktor penawaran yang sangat rendah. Kemudian referensi kami ada olah data kami melalui SPSS. Jadi, dari empat tadi juga melakukan olah data lewat SPSS, statistik. Kemudian penelitian kami, itu lebih ke hasil penelitian dari kuantitatif deskriptif, kemudian uji kemantapan, korelasi sederhana, dan regresi logit. Kemudian data. Data kami ambil data primer maupun data sekundir. Data primer adalah QSNR yang kami tujukan kepada owner. dalam hal ini adalah PA atau KPA, kemudian PPK, dan pelaksana teknis. Kemudian juga melalui wawancara. QSNR tadi adalah pengumpulan data kami secara tertutup. Kemudian untuk wawancara adalah secara terbuka. Kemudian untuk data sekundir adalah ambil data kami dari data hasil pengadaan di BBBJ Kabupaten Seliman. Kemudian variabel penelitian. untuk yang variabel bebas adalah faktor resiko penawaran under estimate cost itu didapatkan ada tujuh variabel. Tujuh variabel dan terdiri dari 28 indikator. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah Y atau Y kualitas proyek konstruksi bangunan gedung. Itu juga terdiri dari empat indikator. Kemudian tahapan penelitian sama yang kita matur waktu di seminar proposal kemarin tidak berbeda. Kami lanjut. Jadi kami tidak memaparkan tidak mempresentasikan landasan teori maupun pinjauan pustaka karena sama kami tidak melakukan perubahan. Kemudian ini adalah pemulaan atau analisis data yang kami dapatkan melalui aplikasi SPSS yang versi 25 yaitu ada empat tahapan. Yang pertama ada uji reliability. Kita lihat uji reliability adalah dengan melihat cronbex alpanya yang dari analisis data. Kemudian analisis deskriptif adalah analisis untuk yang responden kemudian korelasi sederhana maupun kemudian untuk analisa regresi logit. Untuk uji reliability menggunakan SPSS versi 25 kami ambil nyuji kami sebarkan dari 72 responden yang terdiri dari 3 unsur tadi PA, PPK maupun pelaksana teknis kemudian didapat adalah untuk reliability dari 28 indikator tadi adalah semuanya ada di atas karena kalau korelas apa itu harus di atas 0,6 jadi bisa dilihat disini untuk X1 sampai X1 sampai X33 itu semuanya di atas 0,6 kemudian juga untuk yang lanjutan X34 sampai X77 jadi semuanya untuk variable bebas terdiri dari 7 variable dan 28 indikator semuanya bisa dilihat adalah di atas 0,6 0,6 jadi rule harus di atas 0,6 jadi kalau bisa dilihat disini hasil semuanya adalah di atas serata di interval kelima jadi 0,81 sampai 1 itu artinya uji reliability adalah sangat real dan sangat handal untuk uji reliability hasilnya adalah sangat handal kemudian untuk analisis skripsif itu adalah untuk karakter responden jadi dari umur umur adalah lebih dari 40% itu adalah di atas 50 tahun disini menunjukkan bahwa responden adalah orang yang bisa mengambil kebijakan dengan pengalaman yang pasti sudah mumpuni kemudian jenis kelamin jenis kelamin sebagian besar adalah pria 68,1% kemudian wanita 31,9% di Kabupaten Seliman jadi dilihat dari jenis kelamin bahwa wanita pun juga banyak berpengaruh banyak berkecimpung di dunia konstruksi untuk pihak pemerintah kemudian pendidikan terakhir pendidikan terakhir itu analisa deskriptisnya adalah di atas S2 itu sejumlah 50% sendiri disini bisa dilihat bahwa memang SDM untuk Kabupaten Seliman cukup lumayan baik kemudian untuk jabatan baik PA PPK kemudian pelaksana teknis disini yang paling banyak adalah pelaksana teknis sejumlah 36 responden jadi 50% kemudian untuk pengalaman di bidang konstruksi 29 responden itu sejumlah 43% jadi baik Pak itu lebih dari 8 tahun kemudian untuk penangan proyek under estimate cost pernah melakukan itu 63,9% jadi kebanyakan pernah melakukan penanganan proyek under estimate cost kemudian untuk faktor dominannya adalah disini bisa dilihat statistiknya adalah pada biaya untuk ketersediaan material 4,6 minnya adalah rata-ratanya ada 4,6 kemudian bisa dilihat juga di ilustrasi grafik ini untuk X2 yang terbesar faktor dominan risiko penawaran under estimate cost adalah di faktor ketersediaan material kemudian ini analisa korelasi sederhana itu untuk menunjukkan keeratan hubungan antara variable X dan Y disini hubungannya sangat rendah jadi bisa dihubungan dengan korelasi persen taraf signifikannya adalah harus di atas 0,05 jadi untuk X2 sampai X7 itu di atas 0,05 jadi untuk paling rendah adalah tadi sama dengan yang dominan adalah X2 kemudian untuk analisa regresi logit tadi ada 4 variable untuk yang terikatnya adalah X terhadap Y1 kemudian X terhadap Y2 hasilnya bisa dilihat di hasil presentasi meniko kemudian untuk uji valid uji uji waltznya adalah kalau signifikannya kurang dari 0,05 adalah berpengaruh kalau lebih dari 0,05 tidak berpengaruh jadi dilihat dari 6 ini kalau lebih dari 0,05 adalah sangat signifikan bisa dilihat untuk yang Y1 adalah mulai X3 mulai X2 sampai X7 kemudian untuk Y2 itu signifikannya mulai semuanya X1 sampai X7 juga kemudian untuk X terhadap Y3 itu signifikannya hanya X1 yang tidak masuk selainnya itu sangat berpengaruh kemudian untuk yang Y4 juga signifikannya semuanya ada yang berpengaruh ada yang tidak kemudian dari hasil tadi kita mengambil kesimpulan bahwa faktor dominan faktor paling dominan terjadinya risiko penawaran underestimate adalah pada variable material tidak memadai kemudian persepsi owner berdasarkan ranking urutan risiko adalah 1 sampai 5 nomor 1 mutu material tidak sesuai dengan spek kemudian yang B yang nomor 2 menempatkan manajer lapangan tidak berpengalaman kemudian yang C menggunakan tenaga kerja yang tidak terampil dan kurang berpengalaman kemudian yang nomor 4 alat yang digunakan tidak sesuai spek kemudian yang nomor 5 adalah jadwal pengadaan material dan tenaga kerja tidak tepat kemudian saran kami untuk pengendalian menyebab penurunan kualitas owner dalam hal ini pihak pemerintah harus lebih memperketat pengawasan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan gedung agar penyelesaian proyek dapat dicapai tadi BMW tepat mutu tepat waktu dan tepat biaya akibat penawaran underestimate cost kemudian untuk saran yang kedua adalah kemudian persyaratan tender sehingga kontraktor berkompetisi semata-mata hanya pada harga penawaran dan ini akan berpotensi menurunkan kualitas atau mutu hasil konstruksi maka perlu adanya penilaian kinerja penyedia dan penilaian kinerja penyedia ini bisa terkoneksi dengan aturan dalam proses pengadaan kemudian untuk yang ketiga adalah hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan responden dari pihak konsultan pengawas sehingga penilaian bisa dilakukan secara objektif untuk mengontrol kualitas produktivitas hasil konstruksi yang dilaksanakan oleh kontraktor akibat penawaran underestimate cost jadi inilah hasil dari presentasi kami terima kasih waktu yang diberikan waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Nendio silahkan membawa acara matur bu Maria kita paralel saja nanti kalau teman-teman akan melakukan diskusi di bagian air baiknya selanjutnya Mbak Mila silahkan Mbak Mila terima kasih untuk Pak Nendio ya Pak terima kasih untuk Pak Nendio dan teman-teman yang sudah menghadiri seminar ini kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya bentar Pak hilang hilang ya Pak bentar-bentar bentar-bentar tak muncul di saya Pak gimana bagian atas itu Pak ya atas itu ada tulisan itu ya oke ya ya kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari tes saya dengan judul analisa manajemen resiko proyek konstruksi dengan studi kasus kontraktor di provinsi daerah istimewa Yogyakarta lokasi penelitian berada di daerah istimewa Yogyakarta penemusan masalah yang pertama faktor resiko yang dampak besar kedua penyebab resiko dan yang ketiga cara penanganannya batasan masalah ada resiko proyek yang hanya terjadi pada tahap pelaksanaan saja yang kedua untuk responden yaitu kontraktor pelaksana proyek kontruksi dan yang ketiga lokasinya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta landasan teori resiko adalah satu kegiatan atau aktivitas yang memiliki pengaruh maaf mungkin ini bisa dibaca sendiri landasan teorinya penelitian terdahulu ada beberapa dari tahun 2011 ada Rengga Syah Putra tentang analisa resiko proyek pembangunan gedung kuliah empat lantai FKIP Universitas Islam Riau tahun 2012 ada Gustav Reinhardt dengan judul studi mengenai manajemen resiko pada kontraktor di provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012 juga ada Inyuman Nolen Inyuman Yudha Astana Lukomang Ayu Manuastri dengan judul manajemen resiko pada proyek kontraksi di pemerintahan kabupaten Jemberana tahun 2012 juga ada Rizal Pandova dengan judul pengelolaan resiko pada pelaksanaan proyek kontraksi perkerasan lentur PTX dalam rangka peningatan kinerja mutu proyek sementara tahun 2014 ada Arif Lokab dengan judul manajemen resiko pada perusahaan jasa kontraksi di provinsi Papua dengan studi kasus di kabupaten Saini yang terakhir ada pada tahun 2016 ada Chris Freddy Warombay dengan judul analisa resiko kontraktor jasa kontraksi untuk kualifikasi menengah dan kecil di kasus kontraktor di kabupaten Yapen Provinsi Papua metodologi penelitiannya yang pertama sasaran dari penelitian ini adalah pelaku jasa kontraksi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dengan teknik penelitian yaitu purpose sampling yang kedua pengumpulan data dengan menggunakan questionnaire sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan responden yang ketiga teknik analisa data pengukuran persepsi responden dinilai dengan menggunakan skala legal sedangkan untuk kemungkinan terjadi menggunakan skala likelihood yang keempat uji instrumen penelitiannya satu questionnaire harus valid dan reliable yang kelima statistik descriptive kemudian ada analisa regresi linear sederhana dan korelasi digunakan untuk menguji ada atau tidak hubungan antara hubungan serta arah hubungan dari dua variable atau lebih dan yang terakhir ada uji analisa faktor analisa faktor yang dilihat dari nilai KMO-nya langsung ke analisa data yang pertama uji validitas R-tabel dengan responden sebanyak 84 orang adalah 0,215 jadi jika R hitung lebih besar dari 0,215 maka item pernyataan dinyatakan valid yang kedua uji reabilitas syarat reabilitas adalah jika nilai KMO-ALPAN lebih besar dari 0,6 sedangkan menurut sekarang dan kawan-kawannya dikatakan reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik hasil yang saya peroleh dari uji SPSS versi 23 yaitu mendapatkan nilai KROGBAL ALPAN lebih besar daripada 0,6 dan dinyatakan dapat diterima atau resaliable kemudian ada uji analisa deskriptif terhadap dampak resiko ini grafik yang saya peroleh dari respon paling besar yaitu skala besar sebanyak 60,07%. Untuk variabel kemungkinan terjadi, saya memperoleh grafik ini, yaitu respon yang diberikan oleh responden yang paling besar adalah respon kadang-kadang, sebanyak 42,9%. Kemudian saya melakukan analisa regresi sederhana, saya dapat R2-nya 0,20, yang artinya peluang atau kemungkinan terjadi risiko secara langsung memiliki pengaruh terhadap kontraktor. Selanjutnya analisa koefisien regresi, saya mendapat nilai ini. Koefisien regresi digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu variabel penelitian dalam bentuk persamaan sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Dari persamaan regresi terlihat bahwa peluang atau kemungkinan terjadinya risiko akan berpengaruh atau berdampak secara langsung terhadap perusahaan pelaksanaan jasa kontruksi. Uji selanjutnya yang dilakukan adalah koefisien sederhana. Hasilnya ini berdasar hubungan antara variabel dampak resiko dan peluang terjadinya risiko pada perusahaan pelaksanaan jasa kontruksi adalah 0,140, artinya hubungan variabel keduanya sangat kuat. Uji selanjutnya yaitu analisa faktor dampak resiko. Yang pertama dari analisa faktor dampak resiko. Ini saya dapatkan nilai KMO-nya yaitu 0,681 dengan signifikan 0,000. Yang kedua faktor kemungkinan terjadi. Ini hasilnya dengan nilai KMO 0,697 dengan nilai signifikannya juga 0,000. Pembahasan hasil analisa faktor terdapat variabel dampak resiko X dan variabel peluang resiko Y terbentuk 10 faktor utama melalui angka initial eigen value. Dari variabel awal dampak resiko melalui proses identifikasi faktor-faktor yang terbentuk dari total initial eigen value menghasilkan 11 faktor baru yang direduksi dengan faktor 1 mempunyai nilai KMO 11,283 dan diberi nama variabel sosial dan keuangan. Dari variabel awal kemungkinan terjadi atau Y melalui proses identifikasi faktor-faktor yang terbentuk dari total initial eigen value menghasilkan 10 faktor yang direduksi dengan faktor 1 mempunyai eigen sebesar 11,885 dan diberi nama variabel SDA. Kesimpulannya, secara deskriptif, resiko yang cenderung dialami oleh perusahaan pelaksanaan jasa konstruksi adalah resiko kesehatan dan lingkungan atau variabel SDA. Yang kedua, pada tahap analisa faktor terbentuk faktor-faktor baru dengan salah satu indikator faktor resiko yang sangat besar dan memiliki peluang terjadi serta berpengaruh bagi kontraktor yaitu faktor hujan. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji validitas sampai dengan uji analisa faktor dengan melihat pada nilai probabilitas atau signifikan yang dirulai sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dampak dan peluang resiko. Terima kasih. Baik Pak Mila, terima kasih. Oke ya, teman-teman juga nanti mohon dicatat nanti kalau mungkin diskusinya di akhir saja, karena ada beberapa yang masih harus menyampaikan presentasi. Ya tadi, mohon di-stop share Mbak Mila. Oke, baik selanjutnya adalah presentasi dari teman-teman yang mengajukan proposal. Yang pertama mungkin saya beri kesempatan pada Pak Is untuk mempresentasikan rencana proposal penelitian yang akan dilakukan. Pak Iswanto, bisa monitor? Monitor Pak, siapa? Terima kasih. Oke, Pak Iswanto, mohon disampaikan presentasinya. 10-15 menit, coba. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Nido, beserta rekan-rekan sekalian. Apakah di layar sudah muncul, Pak? Ya, sudah kelihatan. Baiklah. Pada kesempatan malam ini, saya akan menyampaikan proposal tesis tentang penguatan struktur modal guna mendukung aktivitas operasional perusahaan jasa konstruksi. Ini diambil dari studi kasus proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra, Ruas Indrapura, Kisaran. Kalau dilihat dari judulnya, mungkin saya dari manajemen konstruksi. Kalau dilihat dari judulnya, mungkin agak jauh dari manajemen konstruksi. Namun di sini kami akan mengaitkan dengan mata kuliah ekonomi teknik dan estimasi biaya proyek. Jadi, saya akan menyajikan sesuatu hal yang agak sedikit berbeda. Kalau misalnya selama ini kita lebih ke aktivitas di tingkat proyeknya, coba gini kita melihat sisi investasi maupun estimasi biaya proyek, tapi dari sisi korporasinya. Sedikit sebagai pengantar, bahwa lokasi proyek ini ada di Sumatra Utara. Jadi, lanjutan dari jalan tol yang sudah ada. Ini bagian dari 2.800 km tol Transmatera, di mana secara keseluruhan harus selesai tahun 2024. Sedikit lagi sebagai gambaran, karena data-data yang kami pakai, nanti kami ambil dari PT PP Presisi TBK, di mana posisi PP Presisi ini sebagai kontraktor spesialis. Jadi, kalau kita lihat BPJT ini adalah Badan Pengelola Jalan Tol, Badan Penyelenggara Jalan Tol yang diketuai oleh Prob Danang, kemudian BUJT, ini adalah investor-investornya. Kemudian ada main kontraktor, kemudian baru di bawahnya itu kontraktor spesialis. Kontraktor spesialis ini bisa lintas kontraktor biasanya. Latar belakang yang ingin kami sampaikan di sini, kenapa? Karena proyek tol Transmatra itu adalah proyek strategis nasional yang oleh pemerintah periode sekarang ini tidak boleh berhenti. Artinya tahun 2024, tol Transmatra itu harus selesai. Sehingga proyek itu harus berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian latar belakang lagi nilai kontraknya cukup besar. Kemudian yang ketiga, padat alat. Nah, karena nilai kontraknya besar dan padat alat, tentu dalam pelaksanaannya pasti nanti akan dibutuhkan, para kontraktor spesialis yang mengerjakan, pasti akan melakukan beberapa investasi untuk penambahan alat baru. Nah, dalam investasi ini nanti akan di ini, akan dipilih seberapa banyak ekuitas atau modal perusahaan itu dipakai, dan seberapa banyak hutang yang akan diperoleh dari perbankan. Nah, nanti ada suatu kondisi optimalnya yang akan dijadikan dasar untuk pertimbangan kebijakan. Bukan dasar untuk mengambil keputusan, tapi adalah dasar pertimbangan. Karena kalau bicara korporasi, keputusan pertimbangannya pertimbangannya tidak selalu dari sisi kos. Mohon maaf. Lingkup dan batasan. Penelitian ini dilakukan khusus di proyek tol Transmatra Ruas Indrapura Kisaran sesuai kontrak PTPP presisi, sekitar 44 km lebih, kalau tidak salah. Kemudian fokusnya pada pembiayaan optimal dari hutang dan implikasi terhadap kinerja perusahaan. Jadi, efek dari pemakaian dana perbankan pengaruh kinerja perusahaan sejauh mana. Kemudian, yang ketiga, fokus pada strategi dalam memitigasi resiko atas kebijakan pendanaan dari hutang. Jadi, artinya tidak mungkin suatu aktivitas bisnis itu tidak ada hutang. Namun, juga sejauh mana hutang itu dapat dikendalikan sehingga resikonya masih dalam kendali. Nah, ini yang menjadi tujuan penelitian adalah strategic management to improve performance. Artinya sebagai bahan pertimbangan dari manajemen perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dalam rangka perbaikan performance perusahaan. Perbaikan tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tapi juga mungkin dari kinerja pelabah juga secara akutansi. penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pertama dari Sun & T tahun 2011. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan mengalami tekanan keuangan yang sangat besar. Itu maksudnya adalah perusahaan yang dengan modal yang tidak terlalu modal tertentu, dia bisa melakukan aktivitas kegiatan bisnis yang sangat tinggi, tentu juga akan mengalami tekanan keuangan yang sangat besar. Sehingga harus dipastikan cash flow-nya harus bagus. Kemudian tahun 2015, Rustam ini menganalisis struktur modal yang optimal pada perusahaan terbuka di bidang industri properti, real estate, dan konsumsi. nanti dari dua ini bisa akan dibandingkan seperti mana, seperti apa korelasinya. Nah, kajian pustaka. Kajian pustaka yang kami pakai adalah dari teori Modig, Liani, dan Miller tahun 1958 tentang cost of capital atau biaya modal. Nah, nanti kita akan melihat menggunakan persamaan ini untuk menghitung rata-rata bobot biaya modal. Kemudian ada model Altman Z-Score, yaitu pendekatan analis kinerja perusahaan untuk mengkalkulasi profil resiko gagal bayar atau resiko kesulitan keuangan finansial di stress saat korporasi mengambil opsi pendanaan eksternal melalui hutang. Nah, ini nanti ada standar-standarnya apabila Z-Score-nya di bawah 1,81 berarti resiko default atau gagal bayarnya tinggi. Kemudian ini yang tengah itu adalah yang relatif, relatif sulit teridentifikasi karena tidak terlihat apakah dia beresiko atau tidak. Tapi kalau sudah di atas 2,9 atau mendekati 3, maka resiko default-nya sangat rendah. Artinya masih aman sekali hutangnya tidak terlalu besar. Nah, ini nanti teknik hitungan yang dipakai dalam mencari angka Z-Score. Nah, ini adalah metodologi dari penelitiannya. Nanti untuk yang Modig, Liani, Miller ini dengan mengasumsikan pasar modal berjalan dengan efisien tanpa adanya pajak, maka struktur modal tidak akan berpengaruh terhadap valuasi perusahaan. Nah, ini kondisi-kondisi yang akan kita pakai. Ini rumus yang tadi. Kemudian data. Data suku bunga acuan kita menggunakan data Bank Indonesia, kemudian inflasi dari BI, finansial data dari laporan keuangan, BP Presisi, kemudian pertumbuhan ekonomi sektoral dari BPS, kemudian ada data PPN, data data-data yang dikeluarkan oleh PPR dengan tahun-tahun seperti yang tersantum di sana. Nah, ini jadwal penelitiannya, berikut urutan penelitiannya. Ini akan kita lakukan dalam tiga bulan, mulai bulan Juli, Agustus, September, dan ini sudah, sebagian sudah berjalan, dan kami sedang, sebagian juga sedang proses pengolahan data dengan urutan seperti flowchart di sebelah kiri ini. Kemudian ini daftar pustaka yang kami pakai sebagai referensi untuk nanti dalam melakukan penelitian. Demikian, terima kasih materi dari kami waktu kami kembalikan ke Pak Nindya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Baiklah, teman-teman kita lanjutkan saja. Ini nanti kalau Pak S, nanti mungkin kita juga diskusi apa namanya, terkait dengan pemimpin, mungkin juga bisa nanti kita minta bantuan ke teman-teman ekonomi yang terkait dengan struktur modelnya. Oke, mohon di stop, share, Pak. Sekarang. Selanjutnya, Pak Zainal, Mas Zainal bisa monitor. Oke, Pak. Monitor. Silahkan Mas Zainal dipresentasikan rencana penelitiannya Pak Bapak S, Pak Zainal. Oh, enggak. Pak Bapak S, Terima kasih. Selamat malam merekan-rekan sekalian. Terima kasih ke atas kesempatan diberikan kepada Pak Ninjo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya dari konsentrasi PSD atau teknik Kairan akan mempresentasikan seminar proposal. Tesis pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul seperti yang... Belum terlihat, Mas Zainal. PowerPoint-nya belum terlihat. Share screen-nya share screen PowerPoint. Oke, Pak. Benar, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tesis di mana sesuai konsentrasi saya yaitu Kairan saya mengangkat judul mengenai Analisi Spasial Tingkat Erosi dan Sedimentasi di Bendungan Jentel Sudirman Banjar Negara menggunakan Sistem Informasi Geografis. Ya, jadi di sini ini saya mengangkat tema mengenai erosi dan sedimentasi dan kemudian nanti saya menggunakan kerangka Analisa Spasial. Ya, seperti yang kemudian saya angkat di seminar judul pada beberapa waktu lalu jadi kita tahu bahwa di Indonesia itu punya banyak sekali bendungan yang fungsinya sangat bermacam-macam mulai dari para wisata mulai untuk irigasi kemudian untuk untuk pengairan kemudian untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Salah satu bendungan yang disebut sebagai bendungan terbesar di Asia Tenggara terletak di Kabupaten Bajar Negara yaitu bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman atau oleh masyarakat sekitar terkenal dengan bendungan Merica Bajar Negara jadi bendungan ini kemudian membendung sungai yang ada di daerah aliran sungai Serayu kemudian dari bendungan sungai tersebut kemudian aliran airnya yang dibendung itu kemudian digunakan untuk membangkitkan listrik atau untuk PLTA selama ini dari data yang ada ternyata sepanjang dari tahun jadi ini di tahun 1988 kemudian mulai dari tahun 2 sediment yang tinggi bendungan padahal bendungan ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air kemudian untuk irigasi dan sebagainya maka sedimentasi yang tinggi ini akan mengancam keberlangsungan dari bendungan itu sendiri selama ini pengukuran sedimentasi di waduk itu hanya lebih banyak dilakukan secara sounding atau dengan pengukuran-pengukuran geofisika jadi sangat jarang sekali ada pengukuran-pengukuran yang sifatnya spasial nah pada kesempatan kali ini kenapa saya kemudian mengangkat tema ini karena berdasarkan pelitian-pelitian yang ada pelitian mengenai erosi dan sedimentasi di bendungan Jendral Sudirman belum ada yang memadukan beberapa metode yaitu Yusle Rusle dan Musle jadi satu untuk kemudian detail-le-tei secara bersama-sama nah masalah yang saya rumuskan pada proposal tes ini adalah yang pertama bagaimana racun erosi dan sedimentasi di bendungan Jendral Sudirman dengan metode Yusle kemudian rumusannya yang kedua sama itu bagaimana laju erosi dan sedimentasi dengan metode Rasle kemudian yang ketiga laju erosi dan sedimentasi dengan metode Masal jadi ini tiga masalah yang saya rumuskan dengan tujuan yang sama juga yaitu untuk melihat bagaimana laju erosi dan sedimentasi di bendungan Jendral Sudirman dengan tiga metode tersebut diharapkan dengan adanya gabungan tiga metode ini dan diaplikasikan di bendungan Jendral Sudirman kita bisa mengetahui perbandingan antara hasil dari ketiga metode tersebut sehingga kemudian dari hasil ini diharapkan bisa dipakai untuk instrumen pengambilan kebijakan baik terutama untuk pengolah bendungan Jendral Sudirman yaitu PT Indonesia Power nah kemudian masalah dalam tes ini saya batasi itu pada variable-variable ini yaitu pertama adalah metode deusual jadi saya menggunakan prediksi erosi dengan metode deusual di mana variablenya ada faktor erosivitas erodibilitas kemiringan lahan penggunaan lahan dan sebagainya kemudian rasal yaitu erodibilitas erosivitas cover management serta panjang dan kemiringan lereng untuk metode masal kemudian variablenya dibatasi pada faktor aliran erodibilitas panjang dan kemiringan lereng penggunaan lahan dan pengolahan lahan dan tiga metode ini kemudian saya aplikasikan pada studi kasus di bendungan Jendral Sudirman atau dikenal dengan nama Waduk Merica di Kabupaten Masa Negara artinya pada bendungan serta daerah aliran sungai yang dibendung oleh bendungan tersebut yaitu dasayu ini adalah tabel penelitian terdahulu sehingga kita bisa mengetahui apa kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini ada beberapa penelitian yang sudah pernah mengidentifikasi mengenai bendungan Jendral Sudirman misalkan ada penelitian mengenai Marhendi Teguh Marhendi ini bicara mengenai strategi pengolahan Waduk ini bicara mengenai dari sisi strategi pengolahan dan kasusnya sama yaitu kasusnya di bendungan Jendral Sudirman Marhendi juga pernah meneliti mengenai perubahan volume sedimentasi Waduk dengan menggunakan metode Yusel dan kasusnya sama di bendungan Jendral Sudirman tapi dengan metode Yusel kemudian Marhendi bersama dengan Ningseh pernah menulis mengenai prediksi peningkatan sedimentasi tapi dengan metode angkutan sedimen jadi ini dengan menghitung secara langsung angkutan sedimen yang ada jadi bukan analisa spasial kebetulan sama di Waduk Merija juga tapi metodenya angkutan sedimen kemudian Marhendi bersama Salim pernah menulis juga mengenai erosi lahan dan dengan formula Yusel jadi ini fokus ke erosi lahan terutama di Dasrayu kemudian kalau PT Indonesia Power sendiri pernah melakukan penelitian kemudian pelaporan mengenai sedimentasi di Waduk General Sudirman tapi dengan menggunakan sounding jadi menggunakan pengukuran geofisika secara langsung kemudian Marhendi juga pernah menulis mengenai umur fungsi Waduk jadi ini mengenalikan umurnya jadi umur fungsinya berapa tahun lagi seperti itu dengan menggunakan model-model matematika dan saksika kemudian Widianto Wahyu pernah menulis mengenai model pengendalian sedimentasi jadi cara untuk melakukan pengendalian sedimentasi nah ini yang kemudian saya tawarkan jadi kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa disini saya menggunakan analisa spasial kemudian menggabungkan tiga metode yaitu Yussel, Russell, dan Mussel dengan studi kasus di pembentungan Panglima Besar Jenderal Sudirman jadi analisa spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis nah kemudian lokasi penelitian lokasi penelitian ini ada di pendungan Panglima Besar Sudirman atau Waduk Merica letaknya di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah yang kebetulan merupakan tempat asal saya yaitu Kabupaten Banjarnegara ini adalah koordinat-koordinat lokasi geografis pendungan secara administrasi masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan kemudian sungai yang dibendung itu mencakup subdas serayu jadi subdas dari serayu terutama subdas serayu yang mengalir ke arah selatan melewati Kecamatan Bawang ini jadi disini ada beberapa sungai-sungai seperti Kali Merawu Kali Tulis Kali Putih Kali Logawa itu yang bermuara dan dibendung oleh bendungan Jenderal Sudirman kemudian luas daerah aliran sungainya sekitar ini sekitar 100 ribu sekian haktar jadi sangat luas sekali memang luas dasnya kemudian kondisi topografinya beragam tapi lebih dominan ke topografi-topografi pegunungan konturnya beragam dan juga perbukitan yang relatif curam dari curam sampai ke cukup landai ini merupakan das serayu serta beberapa sungai-sungai yang kemudian dibendung ini adalah lokasi dari bendungan Panglima ini Wadong Merica Wadong Merica atau disini ada bendungan ya bendungan Panglima Besar Sudirman dimana sungai-sungai yang mengalir ke sini semua relatif mengalir ke arah pertama ke arah selatan selatan barat daya kemudian dibendung disini di bendungan Jenderal Sudirman sini jadi kemungkinan nanti analisa spasial yang akan saya lakukan itu sebesar seluas dari das serayu ini secara spasial nah untuk metode analisa data nanti saya akan mengumpulkan berbagai macam data-data spasial seperti yang tertulis dalam variable yaitu misalkan data curah hujan kemudian data fakta tanah kondisi tanah kemudian topografi kemeringan lereng kemudian nanti saya akan menghitung faktor-faktor seperti erosivitas erodibilitas dan sebagainya kemudian data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan software sistem informasi geografi hardgis 10-2 kemudian dari data-data tersebut setelah kemudian di input ke dalam hardgis kemudian akan dibuatkan layer-layer kemudian akan di overlay atau ditumpang susunkan untuk kemudian dilakukan analisa untuk diketahui bagaimanakah tingkat-tingkat erosi dan sedimentasi yang ada di dasrayu terutama di bendungan sendal sudirman jadi variable-variable ini kemudian akan saya hitung bisa dengan menggunakan excel atau bisa langsung di artis kemudian saya lakukan overlay ini data sekunder yang akan saya kumpulkan data-data seperti curah hujan kemudian penggunaan lahan atau land use kemudian data kemeringan lereng atau data topografi kemudian data erodibilitas tanah kemudian juga data-data lain yang kemudian mendukung ini adalah flowchart dari tes saya itu setelah saya melakukan studi literatur saya kumpulkan semua data kemudian data yang dikumpulkan itu kemudian akan saya kelompokkan dulu ke dalam beberapa faktor jadi misalkan dari data curah hujan saya akan menghitung faktor erosifitas hujan kemudian misalkan dari data topografi akan saya hitung faktor panjang lereng kemudian faktor keperlaman lereng dari data gunalahan akan saya buatkan faktor vegetasi penutup atau cover crop kemudian saya kelompokkan dimana masing-masing itu akan saya hitung berdasarkan usell berdasarkan russell dan berdasarkan mussell disini ada beberapa perbedaan misalkan kalau russell russell mussell itu ada faktor erosifitas sama di russell dan russell kalau di russell mussell ada faktor erodibilitas tapi ada juga yang tidak ada misalkan tindakan khusus itu di russell sama mussell tidak ada misalkan kemudian akan saya kelompokkan kemudian saya uji masing-masing kemudian saya bandingkan hasil uji dari ketiga analisa ini kemudian bisa saya bandingkan dengan laporan laporan segmentasi yang dibuat oleh peneliti sebelumnya maupun oleh PT Indonesia Power sebagai PT yang mengelola bendungan Jenderal Sudirman ya itu adalah demikian proposal tesis saya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan saya kembalikan ke Pak Nino Tongo ya mungkin kutanya nanti bisa memberi komen ya oke lanjut saja guys sekalian karena ini masih ada dua lagi next Ahmet 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 you ready Ahmet Ahmet ya Pak are you ready to present your proposal share insha Allah insha Allah insha Allah share your screen Ahmet oke you have only 10-15 minutes to present your ok Ahmet time is yours 10 minutes to 15 to 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 selamat menikmati 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 security issues related to political and economic instability in Libya. Libyan construction sector suffers from cost problem. Cost problem dealing with unfair same cost is usually a problem for construction, project parties, and is the basic reason of the failure of many projects, risks, and are the main cause of an enforcing costs in construction project because this many costs overrun and losses for construction parties. And here we have Omaran and Mamat said this actions, action section provides background through their studies about key performance indicators are measurable in these indicators that demonstrate the level of achievement in a project. The performance indicator provided information to the decision makers, markers, to measure performance and to compare them with intended outcomes goals. And objectives were chosen to reflect the success critical criteria of a project. And in this slide we have the methodology data collection techniques. And data collection method in this research is after the proposal was approved, the plan validity testing, billeting, billeting and questionnaire distribution and collection completed at the beginning on July 2020. Research data, the related pilot work data to this research were collected by using a structure, a structure, structure, questionnaire survey, survey which was considered the most which is a collection technique for conducting service science, most of the literature, literature, mention study, data processing technique. in this study, the research data offered the population in order to test the validity and validity of the questionnaire. After the researcher collected the 20 questionnaire data analysis using SPSS24 in order to test the internal validity and reliability of the questionnaire, the validity tested using person correlation coefficient for both criteria and structure validity of the questionnaire. The reliability tested using two types of tests. The first was half-split coefficient coefficient, and the second was Grumbach alpha coefficient coefficient. And this research flow, sharp activities of the research, as you see it will have seven states, and thank you for listening. Okay, thank you, Ahmed. I think there is many research about KPI. You can adapt it. Yeah. So the next presenter, Rajab. Ahmed, you can stop, share your screen. Okay, Rajab. Okay, Rajab. Your first time to present using Zoom, Rajab. You can unmute your mic. Rajab, you can unmute your mic. Okay. Okay, you can test your sound. Okay, you can share your screen now, Rajab. How many person in your room, Rajab? Rajab, you can share your screen. Here. How many? oke, saya test your sound first oh, yo, in ahmed, ahmed yes, ok, he can hear you you can hear? yes ok, share your screen there's my you can present you can use your language, Rajab we can reach your presentation ten minutes assalamualaikum warahmatullahi seminar proposal the type risk management analysis in construction project in Libya constructors practice background the Libyan economic dependence mainly on oil and gas equation and its revenues and the construction industry has an effective impact on the Libya economy Libya went to construction and reconstruction project exhibit 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 for infrastructure project to continue growing special since 2013 2013 but because of the instability of the economic and political situation since 2018 especially with the assets invoice and in point of many government of Libya the continued decline in oil price prices in the global market led the Libyan government to implement the austerity bills and the amount all to finance construction project were transferred to cover the cost of war that have several effects on the construction infrastructure industry and led to must construction project are seven did suspend suspend do we do find this that have the process posted money contract contract here also especially with international construction companies must contract your contractors in Libya like the now now this edge or ability to use in their project especially deal with the work to how to identify analysis and manage risk little research has been done sorry little research has been done and people should recording building project management in Libya. this is why this search so important look in Libya map this map problem formation according according to the above background the following problem that is taken how can option about optional safety and hell be in and identified in structure project for contractors in Libya how to how to present as what is risk assessment that of course in construction project to contractors in Libya how to deal with the risk of optional safety and help in construction project for contractors in Libya this research study says to identify by identify identification and any elevation of K risk factors and their problem and and myth getting measures in construction project in Libya it takes the to to safety safety and and all and election of each specific specific risk for doctor according according to the construct contractors and the health risk in project the purpose of the the research and the purpose of the study is how to distribute and analysis the services of the risk that are identified from the point of use of contractors in Libya and management risk management is an essential element of project management process that aims to editing it in the thing the possible risk which link it with the project objective and aims to prevent mitigate and manage risks it is the systemic approach that laws organization to deal with 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 known event by taking actions to protect their strategy objective and assist this from the beginning affected by negative influences whether are internal or external or external next review i think you can jump to your methodology rajab again jump to your methodology your methodology okay methodology okay methodology yeah uh uh search uh classification uh this paper uh job it uh 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 quantitative uh approach the quantitative approach is represented by uh question the question was uh choosing to uh to uh uh and uh use uh of the construction of uh in order to determine uh the relative importance uh and locked the the specific risk the uh questionnaire uh construct of 36 variables uh simple uh 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 location uh uh the equation will be uh distributed uh to 25 construction construction uh compass compass uh to elected risk respondent is must choose that but that actual bears the risk and their uh 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 when it from one of the one wing for option owner contractor joint and insurance data pollution collection data collection this study uses two tips of data uh normally uh primary data and secondary secondary data entitled data will be uh obtained from the uh distribution uh of wishing us about the risk and or 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 uh construction construction work while the secondary secondary data are obtained from administrative authoritative of contractor management in equation to that they they are obtained from literature such as books and electric media or the internet and and sources of support in the research the measure used in this study as measure the safety of the risk thank you thank you raja don't use Indonesian term like k3 k3 as Indonesian term don't use okay terima kasih kepada raja stop screen raja stop your share screen stop your share screen screen at the top of your button okay oke ini untuk karena sudah cukup banyak ini saya mau memberi kesempatan kepada Bu Wadek satu untuk memberikan beberapa arahan Bu Wadek mau kau Bu Wadek masih monitor Bu Wadek terima kasih Pak kedengaran ya suara saya ya kedengaran masih ceria kayaknya Bu Wadek terus ngantuk ya teman-teman S2 sekalian saya cuma mau mengingatkan bahwa untuk teman-teman yang mau mengejar Yudisium itu pendaftaran Yudisium terakhir adalah 13 Juli jadi monggo dipersiapkan yang mau mengejar Yudisium tanggal 13 Juli bisa segera artinya 13 Juli itu silahkan nanti dibaca ya apa aja persyaratan untuk bisa daftar Yudisium itu yang pertama nah gagal di pendaftaran Yudisium tanggal 13 Juli itu tidak bukan akhir segalanya karena masih ada pendaftaran Yudisium di tanggal 30 November tanggal 30 November dan tanggal 28 Desember kalau nggak salah 28 Desember itu untuk wisuda periode Januari akhir Januari tahun 2021 itu yang pertama yang kedua saya ingin tanya rajab dan ahmed apakah anda mengerti apa yang saya berbicara tentang rajab dan ahmed 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 rajab ya ibu ya 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 millions ya mereka yuk Wow tapi yuk me ni n k ini em em yang lain, saya cuma mengingatkan bahwa nanti dalam penulisan tesis itu tolong dibaca baik-baik bagaimana apa namanya panduan tata tulis tesis keluarannya MTS, karena saya sering menemui bahwa teman-teman dari MTS itu pada saat sidang tesis itu sering banget tulisannya itu tidak sesuai dengan panduan tata tulis dari keluaran MTS mungkin dari saya secara umum secara khusus saya mau tanya ke Mas Zainal Apakah ada data pengukuran di waduk General Sudirman itu? Terima kasih untuk data pengukurannya secara langsung di waduknya tidak ada karena ini analisa spasial jadi semuanya adalah data spasial Jadi dari awal belum pernah ada pengukuran batimetri di situ? Kalau dari referensi yang pernah saya dapatkan itu adanya pengukuran sounding untuk Sonding maksud saya Sonding Sonding ya pakai batimetri Sonding lah sama aja Sonding Sondingnya sudah ada ada enggak data ekosonding? Kalau data ekosondingnya secara langsung itu tidak ada Bu cuma adanya data langsung misalkan angkutan sedimennya berapa itu di laporan PT Indonesia Powernya cuma kalau misalkan data langsung sondingnya itu tidak tidak ada di laporannya Kalau dari Indonesia Power itu mendapatkan data angkutan sedimen itu data apa itu? Itu data primer pengukuran mereka Bu jadi mereka setiap tahun itu mengakukan pengukuran sonding secara berkala dengan mengundang konsultan seperti itu kemudian mereka buat laporan angkutan sedimen Maksud saya gini nanti kan Anda menggunakan metode Yusel Musel sama Rusel Nah kan dari ketiga itu kita enggak pernah tahu ya mana metode itu yang paling benar ya kan karena kan kita harus membandingkannya dengan data yang dia kan punya annual ya data yang pengukuran berkala ya nah pengukuran berkala itu mungkin nanti dibandingkan dengan hasil pengukuran hasil perhitungan Anda supaya kita tahu oh yang paling cocok di apa namanya di waduk General Sudirman itu adalah apa namanya menggunakan metode saya enggak tahu yang mana itu pakai siap ya itu ya soalnya itu paling penting supaya kita nanti bisa bisa komentar disitu karena dari beberapa apa namanya penelitian tiga metode tersebut itu saya rasa kok belum ada ya yang atau saya yang kurang baca mungkin ya belum ada dari ketiga itu mana yang paling oke di antara ketiga itu terus tolong ditambahkan oh iya untuk secara umum ya secara umum itu tolong kalau bisa jurnal apa namanya tesis itu itu mengkuat dari jurnal internasional karena kan ya kelasnya kan sudah tesis ya ini untuk secara umum bapak-bapak ibu-ibu dan mas-mas ya tolong Anda sudah mengacu pada tulisan jurnal supaya ya artinya tesis itu memenuhi syarat itu mungkin dari saya kemudian and then I want ask Rajab and Ahmed yes Ahmad and Rajab please I I think you need someone else to proofread your English because I think your English is made me confused even though my English is not really good but I think you should use proofread to help to fix your English to fix your paper and so on and I want to you have to check your background I think your background this is still proposal ya because this is still professional I think you should check your background in your background you have to state about why why there is why you do the research and the second you have to find the problem what's the problem that you make that can you hear me yeah okay yes you have to find the problem I think you have to mention about research gap and and third you have to find the solution and you have to convince the reader why you choose that solution you have to mention about the background I think you have to in your paper flowchart I can found the flowchart in your presentation I think Ahmad or Rajab yeah I can find yes yes I can find the flowchart yeah and you have to Rajab and Ahmed you have as I mentioned before please read the book the title with the title Tata Tulis Thesis yes you have to follow that instruction so you can use that to write your paper maybe you have any question for me Ahmed and Rajab no 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 okay you don't see there is many person in your room Rajab Mohammed I think the friend company then because their English maybe yes like that okay thank you makasih Pak Nindio mungkin dari saya teman-teman teman-teman ini ya sampai malam menungguin teman-teman masih betah ini kayaknya karena silir belakangnya pantai jadi dia teman-teman saya rasa saya tidak membuka pertanyaan justru ini saya akan memberikan satu apa namanya satu masukan ini terkait dengan teman-teman juga yang sudah menyelesaikan tesis ini mohon maaf nanti saya mengambil contoh dari punyanya mas Kurniawan mas Kurniawan bisa monitor saya mas Kurniawan mas Kurniawan ya ini karena sebentar lagi mau syukuran mas Kurniawan jadi tesisnya harus dicek dulu ya ini untuk contoh teman-teman jadi ini tidak bukan untuk mengkoreksi mas Kurniawan tapi untuk contoh ke teman-teman ya karena sekalian saya menjelaskan ke teman-teman terkait dengan penulisan tesis gitu ya oke saya hanya butuh waktu sebentar karena ini sudah malam juga gitu oke ini tulisannya mas Kurniawan saya cuma hanya screening secara cepat ya teman-teman sekalian kira-kira penulisan tesis yang sesuai dengan panduan di panduan penulisan tesis Magister Teknik Sipil oke bisa dilihat ya mulai dari awal saya pikir tidak ada yang salah di sini oke terus nanti akan saya komentari yang kira-kira di mata saya agak mengganjal gitu ya oke perhatikan teman-teman salah satunya adalah ini kalau teman-teman dipakai buat ada tanda biru itu oleh itu ini berarti titik dua itu sebenarnya tidak perlu spasi oleh itu tidak perlu spasi oke kemudian ini mohon penulisan gelar yang saham merah ini penulisan gelar ini bagian bawah bagian belakang itu ada titiknya gini bagian belakang itu ada titiknya seperti ini oke nanti dipaskan mas kira-kira kira-kira seperti penulisan gelar itu yang benar nanti bisa dicek di apa di penulisan gelar yang benar jadi ini ada titiknya gitu MT itu juga ada titiknya seperti ini oke dan seterusnya kemudian abstrak kata-kata asing kalimat asing semuanya harus dalam bentuk italik contoh ini kalau italik kemudian ini kalau mau bahasa Indonesia berarti survei itu pakai i bukan pakai i ini ya yang merah-merah itu kemudian kalimat asing kata asing semuanya nanti di dibuat italik kemudian beberapa ini yang terscan mata saya kata kunci kata kunci itu diurutkan abjad aquifer geolistrik air tanah berarti air tanahnya di depan ya karanganyar mungkin bisa jadi kata kunci bisa enggak ya oke jadi diurutkan abjad diurutkan abjad kemudian bahasa inggrisnya juga menyesuaikan tentunya pedoman ini tinggal ngopi gambar pengesahan oke tinggal ngopi kata pengantar oke sama mungkin penulisan gelar-gelar ini kawan-kawan AOG ini apa AOG ano pak teman-teman perusahaan pak perusahaan oke oke daftar isi daftar gambar sama daftar gapik itu jadi satu kayaknya daftar gambar dan ilustrasi kalau enggak salah sih kalau di ini oke jadi tidak ada grafik sendiri gambar sendiri itu tidak ada oke ini eh ini ya grafiknya aja ya cek pedoman latar belakang manfaat peninjuan pustaka saya enggak tahu ini jenisnya tidak ada bab tentang pembahasan hasil semuanya di tinjuan pustaka harusnya yang analisis data itu masuk bab sendiri ya validasi itu mungkin masuk bahasan sendiri ini oke oh iya di tinjuan pustaka terus pembahasan gitu walaupun saya tidak menentukan badan itu ada pembahasan maksudnya saya tidak merijitkan harus pembahasan dan analisis bisa jat-jat dengan judul lainnya tapi itu apa bab pembahasan gitu pulang daftar pustaka oke daftar gambar oke ini semuanya sudah pakai ini sih ya oke reference oke terus oke ini kesimpul oke daftar pustaka menggunakan mendeley atau reference ya kemudian selalu ini kalau di cek navigation pane menggunakan heading ya gunakan heading heading ini sudah menggunakan heading oke saya tidak tahu yang ND-ND itu apakah tidak bisa ditelusuri tahunnya kalau bisa sebisa mungkin ditelusuri tahunnya itu problem di saya untuk inputting di mendeley-nya pak oh ya berarti harus inputting di mendeley mendeley input tahunnya pak ya input tahun ini mungkin terlewat atau gimana itu enggak keluar itu oh ya oke berarti harus input di mendeley-nya ya nyoba input di mendeley sebentar saya oke saya share oke berarti harus belajar di mendeley-nya saya kira kemudian kemudian yang lain ini saya saya screening dulu aja usahakan singkatan itu sesuai dengan kepanjangannya ya pak ini sistem informasi geografis berarti singkatannya kan SIG gitu ya bukan JS kemudian usahakan ini tidak ada indentation kalau yang seperti ini kalau di mts itu tidak mengenal indentation sebenarnya nah gini dia harus tetap rata di sebelah kiri gitu oke contoh ini tujuan ini juga tidak mengenal indentation ini langsung ke kiri saja ini ada spasi bawah gitu oke ini tidak mengenal indentation seperti ini sama ya terusnya seperti itu tinjuan pustaka oke seperti ini tanpa kalau ada biru-biru itu berarti bermasalah di formattingnya nah ini seperti ini ini tetap after paragraph-nya tetap auto ya tetap auto seperti ini jadi dia ada jarak gitu ini juga ada auto gitu oke seperti ini nah ini kira-kira terus ini tanpa indentation ini ke tapi nanti ini apa 1, 2, 3 gitu oke ini contoh ini contoh spasi-spasi kurang yang cermat contoh Riyadi ini ini ya ini kan kurang spasi ini oke yang agak cermat kalau bisa zero error ini juga error lihat spasi 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 harusnya titiknya di belakang ini enggak titiknya enggak ada titik gitu nah oke hindarkan ruang kosong Pak ini kan ada ruang kosong hindarkan ruang kosong jangan ada ruang kosong ya jangan ada ruang kosong terus screening ini juga jangan biarkan ada ruang kosong terus format tabel di magister itu tidak ada vertikal tidak ada garis vertikal oke ini jenis pakai excel kemudian di plot gitu ya jadi di magister itu tidak ada format vertikal jadi kalau ada format tabel itu seperti ini jadi kalau ada insert tabel ada tabel gitu formatnya di magister itu untuk reportnya itu seperti ini tidak ada garis vertikal oke tidak ada vertikal hanya garis horizontal jadi ini nanti harus diubah jadi ke MS Word gitu ya oke terus semua gambar semua gambar harus dirujuk pada paragraf atau tulisan contoh ini ini ada gambar 31 jadi kan harus dirujuk di sini gambar 31 itu dijelaskan apa jadi di sini harus ada tulisan gambar 31 gitu ini yang nanti dijelaskan dijelaskan gambar 31 itu menjelaskan apa jadi semua gambar itu dirujuk pada paragraf yang terkait oke ini sama tadi jadi contoh ini juga konsistensi ya ini menggunakan ABC ini juga harusnya ABC kalau ini mau 123 ya monggo ini sama 123 soal konsistensi oke ini konsisten oke jangan sampai melebih margin Pak gambarnya bagaimana caranya ini jangan melebih margin jangan terlalu kecil ya dengan itu improve-nya ini kan melebih margin nih ini margin-nya kan segini nih kalau tidak melebih margin kan seperti ini ya kan tapi kalau tidak melebih margin nanti terlalu kecil ya gimana cara membuatnya tidak melebih margin tapi tidak terlalu kecil oke nah itu tergantung kemampuan masing-masing monggo oke 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 terus ini juga tidak ada tabel atau yang pengelolaan ini ini tidak pakai garis vertikal jadi kalau ini nanti dibuat layout-nya ini harusnya seperti ini itu ya tidak ada garis vertikal ini juga iya ini mungkin yang oke oke ruang-ruang kosong jangan kemudian perhatikan kesimpulan dan tujuan itu harus sama harus apa namanya kesimpulan itu harus menjawab tujuan contoh ini kesimpulan kesimpulan tujuan kita cek di tujuannya tujuan penelitian kan ada tiga pak berarti di kesimpulan itu harus ada tiga paling tidak jangan kasih nomor lah satu dua tiganya yang menjawab kesimpulan tujuan nomor satu itu yang mana yang menjawab tujuan nomor dua itu yang mana dan seterusnya gitu oke oke daftar pustaka saya pikir kalau diseragamkan ya pak daftar pustaka kalau ini modelnya menggunakan apa namanya ini juga berarti harus jenengan edit di Mendeley-nya ini ini kan uppercase ya kan yang ini yang ini gak uppercase disamakan jadi tetap jenengan edit judulnya itu di Mendeley-nya ini kemudian ini ini berapa spasinya kemudian kalau daftar pustaka tidak perlu di auto ya masing-masing biar dia jadi gini daftar pustaka khusus daftar pustaka seperti ini ya rata kanan kiri oke kemudian penomoran oke oke saya pikir itu oke yang apa namanya koreksi untuk penulisannya nanti juga biar teman-teman yang lain juga bisa melihat gitu saya pikir itu teman-teman sekalian tidak perlu dibuka diskusilah ya karena sudah malam tapi ini karena sudah terakhir saya buka jaringan untuk bisa saling ngobrol monggo saya beri kesempatan 5 sampai 10 menit saya buka saluran untuk bisa meng-unmute masing-masing untuk memberi selamat atau mungkin janjian untuk apa namanya mau syukuran yang mengikurankan Pak Asari itu nah itu kayaknya Bu Adek udah ngantuk kan iya saya live dulu ya monggo makasih Assalamualaikum Assalamualaikum ya monggo teman-teman kalau masih mau ngobrol atau menyampaikan sesuatu masih boleh saya kasih waktu 5 menitan terima kasih Pak Adin ini Pak Asari juga rajin ikut ini padahal sudah mau syukuran Pak Asari tadi ikut itu Tufel barusan selesai itu tadi oh gitu oh iya disiapkan ya Mas Kurniawan selamat ya Mas Kurniawan ya Mas Kurniawan udah lengkap ya Tufel dan sebagainya iya itu baru ikut Mas Kurniawan mungkin juga Mbak Mila Bu Maria mungkin disiapkan ya Tufel iya Pak ini juga ikut Mbak Mila sama Bu Maria ujiannya jadwalnya kapan nah itu Pak Nindio kabar ya Pak wah itu nanti jangan diomongkan disini Mbak nanti ketahuan siap Pak siap yang lain juga harus ini Pak pokoknya agak Pak Iswanto semangat Pak Iswanto Pak Iswanto itu harusnya cepat lulus Pak Ari udah pendadaran loh itu Pak Iswanto itu nganu Pak kakean proyek jadi kemana-mana proyeknya gede-gede itu ya makanya itu proyeknya gede-gede tadi ini mikir nganu itu tesis masih itu Pak Depi juga mau syukuran itu Pak Depi oh kenangan Pak Depi harus syukuran bareng-bareng Pak Depi yang lain-lain yang juga Pak Pak Nindio terkait tadi tata tulis itu kan ada di buku kanduan yang di MTS itu juga ada di website-nya ya Pak ya ya ada nah itu kelihatannya kok ada sedikit perbedaan ya Pak nah ini yang menurut saya perlu dipatenkan mana gitu loh Pak perbedaannya di mana contoh di ano Pak di apa tadi lembar pengesahan nah gini kalau yang gampang nama itu ditabrakkan namanya di logonya kalau yang dipatenin dia tadi enggak tidak ditabrakkan yang penting podoh jadi nanti siapa duluan yang buat Pak Depi dulu terus nanti di share ke teman-teman dipadak oh gitu karena kemarin saya tidak ngikutin yang itu suruh ngikutin yang buku dulu buku itu loh Pak nanti saya balik lagi oke gak apa-apa itu cuma suara jadi saya kira kalau dipatenkan jadi yang terbaru kalau itu kan saya lihat masih 2012 memang perlu di anu ini kurikulum juga nanti perlu diimpromi jadi nanti teman-teman juga saya mau alumni kalau sudah jadi alumni ini mungkin tahun 2020 di pertengahan saya mau undang teman-teman untuk membahas kurikulum karena sekarang kurikulum sekarang itu kan agak anu maksudnya agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya Pak walaupun di S2 sebenarnya belum ada kewajibannya tapi terkait dengan kampus merdeka merdeka belajar ini saya juga belum tahu persis artinya sekarang kan ada kewajiban universitas atau perguruan tinggi itu untuk memerdekakan mahasiswa dalam arti memerdekakan gini Pak sekarang itu mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di prodi lain dalam satu perguruan tinggi atau mata kuliah di prodi lain beda perguruan tinggi nah itu sekarang itu punya kewajiban untuk memfasilitasi itu itu yang disebut kampus merdeka merdeka belajar itu makanya perlu apa perlu struktur kurikulum baru untuk apa namanya untuk kita yang harus kita buat gitu dan nanti teman-teman teman-teman yang punya perusahaan kontraktor konsultan dan sebagainya nanti kami juga akan ajak kerjasama Pak karena kalau anak S1 itu sekarang juga boleh magang Magangnya itu enggak tahu-tahu kalau sekarang kalau dulu kan kerja praktek kan hanya tiga bulan Pak kalau sekarang enggak magang itu bisa sampai dua semester nanti bisa sampai satu tahun jadi kalau teman-teman nanti magang S1 Bapak-bapak sekalian itu kalau butuh tenaga gitu nanti bisa saya titipkan gitu itu seperiode proyek gitu Pak proyek-proyek dan mereka tidak perlu kuliah mereka tidak perlu kuliah jadi nanti dosennya itu jenengan semua dosennya itu gitu kami dari kampus hanya mendampingi gitu jadi jenengan nanti dititipin mahasiswa gitu untuk magang gitu nanti terus yang sebagai dosennya itu ya teman-teman di konsultan di profesi itu besok seperti itu Pak ini sedang kita godok karena banyak sekali link match dengan industrinya kan sekarang belum smooth ya antara perguruan tinggi dengan industrinya gitu kira-kira seperti itu besok ini juga sedang di godok bareng-bareng oke mau-kau mau ada yang disampaikan lagi Pak kalau tidak segera ini mungkin saya tutup ini Pak Es posisinya di Jakarta atau di Jogja Pak Es di Jogja oh di Jogja kira-kira di ini buat ini menyelesaikan ini kalau Pak Depi kan jelas di Jogja itu kalau lihat dari backgroundnya itu kan di Jogja itu Pak Elia tadi sambil jalan-jalan sama istri tadi Pak Elia tadi jalanan pulang dari Borokerto di Kanjani di Kanjani siapa tadi Pak Elia ya keluarga Pak oh gitu ben gak menggok-menggok ben rame gak menggok kan itu dengan ketempatan sebisanya Pak mohon maaf Pak ya 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 justru karena kondisi ini bisa dimana saja Pak ini yang disebut ruang tanpa batas waktu tanpa batas ruang ya ruang kita itu ya ruang segini ini kalau disini Pak sekarang luar biasa loh Pak ruang A4 ini itu kita bisa menampung 24 orang tapi kalau di ruang kelas kita gak cukup nih Pak disini cukup 24 orang ini 24 orang persis kalau di ruang kelas kita gak cukup ya ada untungnya sekarang mulai mulai malah justru sering ketemu dengan malah tambah sibuk ya sekarang ya Pak bener Pak sekarang sedikit-sedikit minta rapat minta rapat aduh saya itu tadi barusan juga sambil ini acara ini udah di telpon tadi dari Jakarta Pak Ninjong kalau rapat dari minggu wah gak ada batas waktu Pak semuanya tapi ya malah malah semakin banyak kegiatan ya gitu ya teman-teman mungkin semoga sehat selalu selalu jaga kondisi seperti ini protokol COVID juga harus selalu dijalankan biar kita cepat terbebas dari pandemi ini sekali lagi Maturnuun terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita kasih plus buat tadi teman-teman yang sudah maturnuun Assalamualaikum saya end meeting Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh